Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung Gagal kalahkan Bayangkara FC, Bayanghodak ungkap masalah utama Persib Bandung Persib Bandung secara mengejutkan gagal mengalahkan Bayangkara FC pada laga pekan ke-33-1 musim 2023-2024 Di atas kertas, sebenarnya Persib Bandung di posisi diunggulkan untuk laga ini Mereka berada di posisi kedua klasmen dan tim The Guardian ada di posisi ke-17 Namun, duel kedua tim berakhir dengan skor imbang 0-0 Pelatih Persib Bandung, Bayanghodak menjelaskan Lini depan yang kurang maksimal jadi masalah utama Absennya David Al Silva di laga ini berpengaruh besar pada kemampuan timnya mencetak gol Ezra Walian mengantikan tugas sebagai striker masih belum maksimal Masalahnya hanya di penyerang Kami menciptakan banyak peluang tapi kami tidak bisa mencetak gol Dalam sepak bola, permainan dilakukan untuk mencetak gol Jika tidak mencetak gol, maka secara penyerangan itu belum cukup bagus Kata Bayanghodak dilansir bolasport.com dari laman resmi klub Pelatih asal Kroasia ini melanjutkan Timnya memang tidak bisa turun dengan skuad terbaiknya saat melawan Bayangkara FC Salah satunya terjadi di lini tengah saat Mark Lok harus absen karena cedera Rahmat Irianto dan pemain muda Azik Rifadila yang menjadi gelandang bertahan sukses menjalankan tugasnya dengan baik Dia bahkan memberikan pujian kepada Azik Rifadila yang tampil solid di laga tersebut Selama 90 menit, mungkin mereka hanya memiliki satu tendangan kegawang Saya rasa pada bagian ini berjalan sangat baik Kelandang juga tidak bermain buruk Azik Rifadila di pertandingan ini pertama kali bermain dan dia cukup baik Pungkas Blenhodak Tersi Bandung ditahan Bayangkara FC Cemas Ciro Alves dan Bekamputra cedera Situasi politik dihadapi porsi Bandung saat menjamu Bayangkara FC Mau Bandung melihat Ciro Alves dan Bekamputra cedera Dalam pertandingan kontra Bayangkara FC Sudah ada 4 pemain porsi Bandung yang dipastikan absen Lalu mau Bandung harus kehilangan 2 pemain lagi Yakni Ciro Alves dan Bekamputra Di tengah hilangnya pertandingan karena cedera Hasil porsi Bandung-Face Bayangkara FC menunjukkan skor 0-0 Pada Kamis 28 Maret 2024 Di Stadion Sijalak Arupa Soriang Kabupaten Bandung Pelatih porsi Bandung Bayangkara Odak menggabarkan kondisi Ciro Alves dan Bekamputra Yang tak bisa menuntaskan duel melawan Bayangkara FC Ciro Alves mendapatkan bunturan di ototnya sejak babak pertama Ia lantas sempat dipaksa tampil di babak kedua Namun Ciro Alves tak mampu melanjutkan pertandingan Dan digantikan pada menit ke-50 oleh Arsan Makarin Jika cederanya tak serius Diperkirakan dalam waktu 5 hari ia akan kembali sembuh Ciro Alves mendapatkan bunturan di ototnya Dan ini normalnya harus absen hingga 3-5 hari Tergantung orangnya Jadi dia masih 50-50 untuk lagak berikutnya Papar Ben Hodak Jika tidak ada hal yang serius dalam 7-10 hari itu Maka pemain bisa tampil lagi Jadi masalahnya untuk di lagak berikutnya Dia bisa main atau tidak Tutur Ben Hodak Lebih lanjut Ben Hodak begitu khawatir dengan cedera yang dialami Bekamputra Ia masuk sebagai pemain peganti pada menit ke-63 Etam, sapaan akrab Bekamputra Hanya bisa bermain 15 menit Ia mendapatkan tackle keras dari pemain Bayangkara FC Namun wasi tak memberikan pelanggaran Bekamputra dilarikan ke rumah sakit untuk langsung dilakukan pemeriksaan ekstra Posisinya di lapangan digantikan oleh pemain senior Victor Ikbonevo Tindakan ini dilakukan karena Bekamputra dijedualkan bergabung dengan tim NAS U23 Indonesia Untuk akan melakukan pemusatan latihan di Piala Asia U23 2024 Untuk Bekamputra, itu sangat menyakitkan karena tackle dilakukan dan tidak ada pelanggaran diberikan Jika kalian ingat paparnya Jadi dia langsung pergi ke rumah sakit untuk langsung melakukan pemeriksaan ekstra Jadi saat dia sudah melakukan ekstra, kita akan tahu mengenai bagaimana kondisinya Ucap Boyan Hodak